C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik, jumpa lagi di dalam Bina Iman khusus anak-anak Hari ini kita mau belajar tentang kotbah Petrus di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 21 Kita buka alkitabnya ya Kisah para rasul pasal 2 ayat 21 Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Coba baca sekali lagi Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Wow hebat sekali ya Berseru kepada siapa? Nama Tuhan Tuhan siapa ya? Coba kita baca di ayat selanjutnya Ayat 22 Hai orang-orang Israel Dengarkanlah perkataan ini Yang aku maksudkan Ialah Yesus dari Nazaret Seorang yang telah ditentukan Allah Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan Dan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Nah berseru kepada nama Tuhan Tuhan siapa? Yesus betul sekali Kita berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus Ya berseru disini dimaksudkan adalah Kita berserah Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Dan kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan Nah adik-adik Kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang hidup Ya Tuhan Yesus yang hidup Yang kita sembah Yang penuh kuasa Dan penuh dengan Mujizat-mujizat bagi kita Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan Iya kita mau terus percaya Kita mau setia Bahwa di dalam nama Tuhan Penuh kuasa Dan penuh mujizat Amin Tuhan Yesus memberkati Sinamba Sinamba